Menanggapi kasus mahasiswi program pendidikan dokter spesialis yang diduga bunuh diri akibat perundungan diseniornya ini, Menteri Kesehatan Bundi Gunadi Sadikin meminta praktik perundungan terhadap calon dokter spesialis dihentikan. Hal ini menyebabkan calon dokter spesialis mengalami tekanan mental. Bahkan, tak sedikit antara mereka ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri akibat adanya perundungan yang tak kunjung usai. Ini harus diselesaikan, harus dipotong. Jalurnya, karena masa Indonesia sudah 79 tahun mereka masih ada praktek-praktek seperti ini. Teman-teman dengar IPDN kan, dulu ada yang sampai meninggalkan kejadian di sana. Ya ini mirip, di sana mungkin lebih ketekanan fisik, ini ketekanan mental. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PP dari sini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena yang besar. Nah di sini saya mengajak sebenarnya semua sektor ya, agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan itu. Karena ini adalah kebiasaan buruk, pendampak buruk di profesi yang sangat mulia, kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu. Hidupnya ditekan, dikasihkan. Banyak cara pendidikan yang jauh lebih saintifik untuk menciptakan tenaga kerja yang tangguh tanpa harus membuli.